Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga kalian baik-baik saja Dan sehat selalu Oke kali ini Saya berkesempatan untuk update Bali United Training Center Oke Jadi untuk yang komen Kritik dan saran silahkan Di kolom komentar Asal semuanya wajar Oke Tanpa panjang lebar Saksikan videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ketemu lagi Semeton dan kawan Astro Kali ini saya terbang Di area Bali United Training Center Disclaimer dulu Drone masih dalam pengawasan Saya sebagai pilotnya Kondisi drone sudah dicek terlebih dahulu Jadi terbang dengan tanggung jawab Agar tidak sampai Mengganggu para pemain dan pekerja Di area project Oke jangan di skip Dan saksikan videonya Nah hari ini saya hanya terbang Biasa saja semeton dan kawan Astro Oke seperti biasa Lapangan 1, 2, 3, dan 4 Yang sudah jadi hanya perlu perawatan Yang berkala saja Seperti penyiraman, pemupukan, pemotongan Dan menambah garis lapangan Begitu menurut saya Nah bulan lalu Bali United Training Center Sangat padat dengan event-eventnya Dari Elite Pro Academy Liga 1 Baratikap Bali 2024 Hingga coaching klinik Dan lain-lain terselenggara Dengan lancar tanpa halangan Kita langsung saja ke tribun utama Dari belakang kita bisa lihat Tribun sangat bersih Dan sudah mulai rampung Untuk detailingnya Di lantai 2 bagian utara Sudah terpasang tembok Dan pintu kaca Kalau saya tidak salah lihat Terima kasih telah menonton! Dan di bagian selatan masih kosong Sepertinya hanya akan ditaruh meja dan kursi Saja kalau sudah beroperasi penuh Terima kasih telah menonton! Nah akses jalan di belakang tribun Sudah rapi dengan puffing blok Dan pohon yang ditanam di tepi jalannya Oke sebelum menuju ke kelapangan 5 dan 6 Kita lihat dulu bak pasir yang cukup besar Di bagian timur lapangan 5 Kemungkinan akan digunakan untuk serdadu tridatu Untuk latihan fisik Tidak lupa juga puffing blok Di akses jalan antara lapangan 4 dan 5 Sudah terpasang sampai di ujung barat Di lapangan 5 dan 6 Terlihat para pekerja sedang melakukan proses pemotongan rumput Kalau saya tidak salah Rumput lapangan 5 dan 6 sudah mulai rata Masih ada beberapa titik yang belum Tapi itu butuh waktu Tak kalah juga akses jalan di antara lapangan 5 dan 6 dan 7 8 puffing bloknya sudah terpasang sampai ujung barat Terlihat juga beberapa pekerja sedang melanjutkan pemasangan di bawah tenda Agar tidak kepanasan saat melakukan proses pemasangan puffing blok Nah sekarang mari kita ke area lapangan 7 dan 8 Di area ini sepertinya para pekerja telah selesai melakukan penaburan pasir Agar akar dari rumput bisa kuat dan rumput tumbuh merata Begitu menurut saya sengeton dan kawan astro Karena terlihat alat yang digunakan sudah terparkir di barat lapangan 8 Nah yang ditunggu-tunggu nih sengeton dan kawan astro Project untuk event berikutnya sudah dimulai saja nih Oke sengeton dan kawan astro Jika kalian suka video ini Bagi yang belum subscribe Silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video update berikutnya kawan ku Mohon maaf kepada pihak yang terkait Kalau ada salah penjelasan Penyebutan atau pengucapan nama di video saya ini Video ini saya buat untuk dokumentasi tentang training center terluas di Bali Dan menjelaskan dari info yang saya dapat di lapangan dengan opini dan logika saya sendiri Jadi untuk para pekerja proyek tetap semangat dan sehat selalu kawan ku Semoga proyek training center berjalan lancar tanpa halangan Terima kasih Bali United Oke sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke semertan dan kawan astro Sampai disini dulu videonya Ingat jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke semutupan dan kawan astro Terima kasih semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax